Pertama pemirsa staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan pemerintah kota Cimahi, Beni Bahtiar, mendatangi pengadilan tata usaha negara di jalan Diponegoro, kota Bandung. Beni beserta tim kuasa hukumnya datang untuk mendaftarkan gugatan kepada wali kota Bandung, Odet M. Danial. Gugatan tersebut dikarenakan Beni sudah ditetapkan sebagai sekda kota Bandung terpilih oleh kementerian dalam negeri melalui surat keputusan MN Dagri. Namun wali kota Bandung malah melantik Emma Sumarna pada tanggal 22 Maret 2019 lalu. Didampingi tim kuasa hukumnya staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan pemerintah kota Cimahi, Beni Bahtiar, datang ke pengadilan tata usaha negara di jalan Diponegoro, kota Bandung. Beni datang untuk mendaftarkan gugatan terhadap wali kota Bandung, Odet M. Danial atas kebijakannya, yang telah melantik Emma Sumarna sebagai sekda kota Bandung. Padahal menurut Beni, yang menjadi sekda kota Bandung adalah dirinya. Karena Beni telah mengantongi surat keputusan rekomendasi dari kementerian dalam negeri nomor 821 garis miring 7288 garis miring SC sebagai sekda kota Bandung terpilih melalui proses lelang terbuka atau open bidding. Namun entah apa penyebabnya, dirinya tidak dilantik pada 22 Maret 2019 lalu. Tak hanya dari Kemendagri, Beni mengaku mendapat rekomendasi pelantikan dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan Gubernur Jawa Barat. Atas hal tersebut, Beni dan kuasa hukumnya menilai, wali kota Bandung, Odet M. Danial tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di atas dirinya dan melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah Kepala Daerah tidak boleh melakukan rotasi mutasi terkecuali ada izin kementerian dalam negeri. Kepulisan itu kan sudah jelas bahwa di dalam proses open bidding ini kan ada dari mulai pendaftaran sampai dengan penunjukan dan dari proses penunjukan sampai penantapan itu ada satu proses di mana proses itu ada rekomendasi dari KSN, rekomendasi dari Gubernur. Nah, sehubungan dengan ada proses pil tanda dalam Undang-Undang saya lupa lagi umum berapa? Nomor 10 Tahun 2016 bahwa 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah itu bahwa Kepala Daerah tidak boleh melakukan rotasi dan mutasi terkecuali ada izin dari kementerian dalam negeri. Nah, saya sudah mengantungi izin dari kementerian dalam negeri untuk melantik saya. Terusnya dengan surat tanggal 20 September 2018. Satukan kami, kita meminta bahwa SK yang terhadap pelantikan Saudara Emak Sumandini, kita minta dibatalkan. Itu karena memang sudah memenuhi catat formal. Dan dikembalikan lagi ke Pak Beni? Kita minta itu kemudian dibatalkan dan kemudian minta terkembali dalam Kota Belandung untuk melakukan pelantikan dan pengangkatan terhadap penjabat terpilih yang sudah mendapatkan surat rekomendasi dan tertulis dari Kementerian Dalam Kementerian Dalam Negeri. Ada titutan materi? Gampangnya kita juga. Melalui kuasa hukumnya, Beni Bahtiar mendesak dibatalkannya pelantikan Emma Sumarna sebagai sekda Kota Bandung karena dianggap cacat formal dan melanggar surat keputusan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Atas hal tersebut, Beni mengaku mengalami kerugian moril dan nama bayi karena gagal dilantik. Iwana Kurniawan, Bandung TV